Intro Nah teman-teman selamat siang Jumpa lagi dengan saya Dewa Partana Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman selalu dalam Padaan sehat Nah di kesempatan kali ini Saya akan sedikit berbagi Tentang tips Bagaimana cara menggunakan Dodge and burn versi saya Yang sangat singkat ini Khususnya untuk foto Outdoor Model potret Nah disini saya akan membahas Tentang dodge and burn Dodge nya disini saya akan memberikan Sedikit efek terang pada bagian Wajah model Kemudian untuk burn nya Saya akan memberikan sedikit Efek Gelap pada bagian background Nah untuk itu Silahkan kita mulai Silahkan teman-teman Masukkan file nya yang mau Ditadid Edit Nah Disini ada banyak file Disini Pake ini Pake ini Disini misalnya Dots Dikasih dots Di sini Dots Kemudian lihat di bagian atas layar sini Teman-teman bisa Klik centang nya Pilih di overlay Kemudian Disini Brush nya Dispilih brush Disini ada ukuran kuas Misalnya ukuran kuas nya Pake 75 gitu Atau disini normal Disini opacity nya 10% Disini opacity nya 10% Kemudian di bagian foreground disini Layar putih disini ada di atas Yang hitam ada di bawah Nah Sebelum kita memulai Silahkan di zoom dulu fotonya Seperti ini Nah disini Nah kita akan Sesuaikan ukuran Begini nya Nah Saya akan memulainya Dari bagian disini Nah Dengan ukuran seperti ini Dengan satu klik Nah Terus kemudian Di bawahnya lagi disini Seperti ini Nah Seperti ini misalnya Setelah itu Saya akan memberikan disini Lagi dikit Nah Ini ya teman-teman Nah Ini Sebelum Dan Sesudah Nah Gampang kan teman-teman Nah Kemudian Saya akan lanjut Ke tahap berikutnya Yaitu burn Silahkan teman-teman Langsung Bikin disini Layarnya Nah Silahkan Diisi tulisan Buat disini Nah Kemudian Teman-teman Bisa langsung Pake brush Pilih brush nya Dan disini Perhatikan Pore ground nya Yang hitam Berada di atas Yang putih di bawah Ya teman-teman Nah Seperti ini Nah Silahkan Berikan Epec Gelap Di bagian background nya Seperti ini misalnya Nah Nah Kebetulan foto ini Background nya Bagus Nah Karena saya Ambil fotonya Waktu musim Musim gini Musim Musim rontok Nah Seperti ini ya Teman-teman Nah Kalau foto bokeh Di background nya Bagus dikinikan Nah Beginilah teman-teman Nah Ini adalah sebelumnya Sebelum dikasih Epek gelap Dan sesudah Dikasih Epek gelap Jadi Foto objek nya Disini akan kelihatan Lebih menonjol Daripada sebelumnya Nah Itulah teman-teman Sedikit Tutorial singkat Tentang Dodge and Bud Versi saya Semoga Ada manfaatnya Bagi teman-teman Pecinta Fotografi Models Dan potret Nah Jika ada kesalahan Dari saya Bertutur kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Nah Teman-teman Disini Bisa langsung juga Platin image nya Nah Kemudian seperti ini Oke teman-teman Terima kasih Dan sampai jumpa Di tutorial berikutnya Selamat siang Selamat menikmati Selamat menikmati